Jangan melenang aku, tapi bertitilah pada jejak perjuangku. Tunaikalah solidaritas ke manusia. Bulatkan hati dan pandanglah ke depan. Harapan dan masa depan bangsa bertumpu pada pundak kalian. Putar Putri, Ibu Pertiba. Damin sudah bersama kita disini ya. Damin, bisa cerita gak, kenapa sampai Anda tertarik untuk mengangkat kisah Pak Syafiq Marif ke dalam buku, bahkan kemudian film? Indonesia sangat membutuhkan sumber inspirasi. Karena sangat jarang sekali kita melihat di negeri ini ada tokoh-tokoh yang begitu pluralis dan inspiratif. Saya melihat bahwa Buya Syafiq Marif berada dalam salah satu urutan teratas orang-orang yang sangat inspiratif dan pluralis. Dan itu dibutuhkan oleh negara dan bangsa Indonesia. Dan itu alasan utama kenapa kemudian saya menulis buku ini ya, dan mengangkatnya di film. Nah, dari pengalaman Anda berkomunikasi, kemudian mencoba menghayati kehidupan Pak Syafiq Marif, mana bagian yang paling mengesankan dalam kehidupan beliau ini? Ketika saya melihat beliau mengganti aki mobil sendiri, memasak sendiri. Untuk saya orang besar seperti ini, tapi sangat mandiri dan hidup sangat sederhana. Saya sangat terharu ketika saya melihat itu semua. Dalam soal kesederhanaan, tadi ada gambar Anda di atas bajai. Dengar-dengar Anda memang suka naik angkot, bajai, ojek, naik busway. Orang seperti Anda kok masih mau naik bajai, naik ojek? Si anak kampung tidak ada masalah, semua itu tidak ada masalah. Ya, kembali ke Damien. Kenapa Anda tetap menggunakan judul si anak kampung? Anda sudah minta izin beliau nggak? Saya diskusikan dengan beliau, dan beliau menyetujui untuk mempergunakan nama si anak kampung. Dan ini sebenarnya tetralogi, bukan buku pertama. Karena saya lihat ada buku berikutnya ya, keluar, si anak panah. Betul. Ini buku terbaru ya? Iya, buku yang keduanya. Jadi akan ada lagi buku berikutnya? Iya, si anak kampung di negeri kisar. Wah, panjang betul cerita si anak kampung. Padahal anak kampung, tapi ceritanya panjang. Karena banyak apanya, imajinasinya dia. Jadi antara fakta dan fiksi sudah ada, karuan-karuan. Pak Marif, terakhir. Apa harapan Anda terhadap bangsa dan negara Indonesia? Agar mereka cepat siuman lah. Maksudnya apa ini ya? Siuman itu artinya sadar gitu ya. Saya lihat nggak sadar kayak ini. Maksudnya dari pemimpinnya, dari pucuk sampai itu nggak sadar. Seperti bangsa ini seperti, apa, enak. Seperti kapal itu nggak ada. Tenang ya. Padahal keadaan sudah semacam ini gitu. Jisiuman itu penting. Pertama para politisi, para pemimpin formal yang tidak formal. Yang sekalian yang repot sudah rakyat. Pemimpin agama pun ya. Itu juga apa? Banyak yang menjadi broker politik gitu. Jadi calur politik ini yusuf perakia gitu. Jadi rakyat kehilangan pegangan. Tapi tentunya, optimisme saya mengatakan, tidak akan begini terus. Oleh sebab itu harus ada.